Intro Inilah kakek akad calon jamaah haji tertua di Tulungagung yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah di musim haji tahun ini. Di tahun 2023 ini, usia warga desa Campur Darat, kejamatan Campur Darat, Tulungagung tersebut telah menginjak 103 tahun. Menjelang keberangkatannya ke Arab Saudi yang dijadwalkan bertolak dari Tulungagung pada 6 Juni mendatang, akad telah melakukan sejumlah persiapan. Sejumlah pakaian, baju ikhram, serta beberapa jenis suplemen dan obat-obatan telah ia persiapkan. Dalam menunaikan ibadah haji nanti, akad akan didampingi anaknya nomor 2, Rumiyati, yang kini berusia 67 tahun. Di usianya yang telah lebih dari satu abad, kondisi fisik kakek 8 orang cicit ini masih cukup sehat dan bugar. Hanya pendengarannya saja yang mulai berkurang. Akad mengaku kuncinya dalam menjalani hidup adalah sabar dan selalu bersyukur. Untuk menjaga kondisi fisik kakek tetap prima, akad mengaku hampir setiap hari rutin jalan kaki keliling kampung selepas sholat subuh. Daftar haji tahun berapa, Mbak? Tahun 2016. Saat ini usianya berapa, Mbak? Usia 103 tahun. Ini persiapan haji ini bagaimana, Mbak? Sudah komplit ini. Membawa apa saja ini? Obat-obatan, baju-baju umperoh, baju-baju seragam. Ya, Bu, ini persiapan untuk Bapak apa saja yang dibawa bareng-bareng ini? Ya, obat-obatan, bisu, asker. Ya, apa itu? Bapak inpemper juga. Tapi ini secara fisik kondisi Bapak sehat, Bu, ya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Tidak pernah mengeluh sakit atau bagaimana? Tidak. Keberangkatan kakek akad menunaikan ibadah haji di tahun ini tidak lepas dari buah kesabarannya. Kakek akad didaftarkan haji oleh anaknya nomor 5 pada tahun 2016. Rencana keberangkatan pada tahun 2020 tertunda karena pandemi. Kemudian pada tahun 2022 gagal berangkat karena kebijakan pembatasan usia. Saat itu pendaftaran sempat akan dicabut oleh anaknya, namun kakek akad menolak dan memilih menunggu. Akhirnya, pada tahun 2023 ini, kakek akad bisa berangkat ibadah haji ke Tanah Suci. Dari Tulungagung, Agus Bondan, melaporkan.